Setelah Ketua DPR Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP Elektronik, fraksi Golkar menggelar rapat internal untuk menentukan sikap atas status ketua umumnya. Rapat fraksi Golkar dipimpin oleh jajaran DPP dan Ketua Fraksi Robert Kardinal serta Sekretaris Fraksi Agus Kumiwang Kartas Lasmita. DPP beringin berharap 91 anggota DPR fraksi Golkar solid mengawal agenda politik seperti Rancangan Undang-Undang Pemilu dan Perpu Ormas. Sementara itu jajaran DPP menyiapkan langkah hukum menanggapi status tersangka Setia Novanto. DPP meyakini fraksi Golkar dapat melewati dinamika politik ini. Ini Golkar ini pernah mengalami peristiwa yang sama. Ketika Pak Akbar Tanjun dulu Ketua DPR, Ketua Mung Golkar juga jadi tersangka bahkan pernah ditahan kemudian sudah di pengadilan dari pengadilan negeri sampai dengan tingkat kasasi. Jadi pengalaman-pengalaman itu juga memberi warna tersendiri dalam Partai Golkar dalam menyikapi setiap perkembangan dan setiap proses hukum yang berlaku. Yang pasti Golkar sangat patuh menghargai dan akan mengikuti segala proses hukum baik di DPR, proses politik maupun di KPK.